Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Bandung Raya berunjuk rasa di depan gedung Sate Bandung. Punjuk rasa mendesak, Ratna Sarumpait meminta maaf terhadap warga kota Bandung atas kasus berita bohongnya yang sempat membuat resah. Meski kini Ratna Sarumpait telah ditahan aparat kepolisian atas kasus berita bohong yang sempat membuat resah warga, desakan untuk meminta maaf terus mengalir, terutama dari warga kota Bandung. Senin siang, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Bandung Raya berunjuk rasa di depan gedung Sate menuntut Ratna Sarumpait meminta maaf kepada masyarakat kota Bandung atas berita bohongnya bahwa ia telah dianiaya sekelompok orang di kota Bandung. Mahasiswa pun mendesak agar pihak berwenang mengadili Ratna Sarumpait sesuai peraturan yang berlaku tentang pembuatan berita hoax yang telah meresahkan masyarakat di tengah suhu politik yang sedang panas. Meminta Ratna Sarumpait untuk segera meminta maaf kepada warga kota Bandung. Yang kedua, menuntut supaya Ratna Sarumpait untuk segera diadili karena telah membuat sebuah berita bohong dan menyebarkan kebohongan tersebut. Yang ketiga, kita meminta pemerintah kota Bandung untuk provinsi Jawa Barat untuk mendorong supaya Ratna Sarumpait ini segera diproses secara hukum. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diharapkan, puluhan haparat kepolisian pun diterjunkan mengawal jalannya aksi. Masa aksi pun akhirnya membubarkan diri, namun mengancam akan kembali beraksi sama jika tuntutan mereka tidak ditanggapi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV